Warning, semua video dan vlog gue mengandung kejahilan, kerendoman dan juga eksperimen gue All is good, padar padar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh All is good All is good, padar padar Lagi di All is good TV, gue masih mau ngebahas, kenapa lo ngebahas ya, pokoknya gue mau ngebahas soal motovlogan Karena channel gue intinya motovlog, gue pengen ngebahas soal mounting-mounting yang seperti lo tau Kalau misalnya mounting-mounting yang ada, kita punya ada beberapa mounting, salah satunya mounting konvensional Mounting konvensional modelernya kayak begini, mounting konvensional modelernya kayak begini Ini itu ditempel di congor depan helm, biasanya kayak gitu kan Di sini ada perkatnya, itu tempel helm, lup gitu Terus kalau misalnya, ya pada, motovlogger pada umumnya pada pake kayak gini Yang kedua, yang kemarin gue, gue sempet ngebahas juga, kalau gak salah di video gue, gue sempet pernah bikin videonya Y-strap, Y-strap ini gue ngeliat dari motovlogger, motovlogger kalau gak salah motovloggernya Filipin Filipin apa kabar, bahasa Filipin apa? Kamusta, Maraming, salamat, shige-shige Gue taunya itu doang, baru diajarin itu doang, sisanya diajarin bahasa jorok Ini kan, canda mulu loh, yarin emang apa? Ini kan Y-strap nih, kalau Y-strap kayak begini, ini lebih Tiruan, kopianya dari konvensional nih Jadi kayak begini sama aja nih, dia lebih gak ngerusak helm Cuma penggunaannya cuma strap-strap gini aja nih, pake tali, baik, pake tali kayak begini Jadi kalau suatu saat lo gak mau pake, yaudah bisa, bisa, bisa lo copot Tapi masalahnya kalau misalnya di Y-strap ini, kendalanya satu di delat Ini kan begini nih ya, nih, gue tutup helm gue ya Nah, ada celah deh Ya iyalah, soalnya ini ada tambahan kayak begini, jadi gak bisa tutup sempurna kayak begitu ya Itu Y-strap Oke, yang ketiga gue pengen, apa ya Ngasih referensi, enggak, ngasih referensi C-strap Nah, ini C-strap bentukannya kayak begini, C Nah, kalau misalnya C-strap ini, lo taruh di dada Lebih praktis, lebih simple, tinggal taruh di dada Clip-clip dan jatuhnya ya, center-nya gampang Kalau misalnya untuk yang kata Y-strap dan manual, Y-strap ya, Y-strap dan manual, apa, dan konvensional, konvensional mounting ini Gue nemuin kesulitan, bakal nentuin Dimana angle yang pas buat gue, naruh, naruh nih mounting Jadi biar center Kalau misalnya, biasanya kalau misalnya masalah, apalagi gue yang kata baru-baru gini Motovlogger amatiran Motovlogger amatiran kayak gue kayak gini Gue masa ada kesulitan bakal nentuin Dimana centernya, gimana ukuran kameranya, kanan-kirinya, segala macam kayak gitu Terus, belum lagi exposure dari kameranya, seti-seti ngoprak-oprak kameranya Ya, kalau misalnya menurut gue yang kata konvensional dan yang Y-strap ini Plus-nya, itu ya kameranya ya bener-bener Kalau misalnya kita goyang ke kanan, ke atan-ke kanan Gue yang ke kiri, gue yang ke atan-ke kiri Jadi bener-bener angle, sesuai angle kepala aja Bener-bener kayak riding ya Jadi kayak kita ngewakilin riding virtual Riding sih virtual Eh lo kakak aja Ya kayaknya kita ngewakilin riding virtual Minusnya kalau misalnya mounting konvensional Ini kan ngerusak cat ya Kalau misalnya suatu saat kita mau ngelepas Ini mounting, mau dilepas Apalagi kalau misalnya dengan motovlogger yang budget-budgetnya terbatas Macem gue, helmnya satu buat ganti-ganti Itu kalau misalnya dicabut Itu nanti kemungkinan bisa ngerusak helmnya lah Itu negatifnya Tapi all in all, kalau misalnya kebanyakan Motovlogger yang ada sekarang kan pada mountingnya Mounting di depan ya Mounting-mounting di mounting-mounting temple kayak gitu Kalau misalnya ini Ini plusnya kalau menurut gue sangat simpel digunain Dan lo gak usah nentuin center kanan-kirinya Cuma tinggal ngukurin, ngikutin Ngikutin Apa? Nyesuaiin tali lo aja Sesuai dengan dada lo segala macem Kalau misalnya untuk yang kata minusnya di chest strap ini Ini center doang Tengah doang Ya angle-nya gitu-gitu doang Kayaknya gak variatif aja ya Angle-nya begitu Kehatan tengahnya kayak gitu Kecuali kalau misalnya lo buah dan lo goyang-goyang mungkin Yang kedua negatifnya Sebenernya negatif dibilang negatif enggak Tapi positif enggak Kalau dengan chest strap ini gue lebih menghargai wanita jadinya Jadinya positif ya Karena gue selama ini gue gak pernah pakai BH Dan ini gue berasa pakai BH kayak gitu kali rasanya Gue pakai itu cuma sekitar 10 menitan 10 menit 15 menit Pegel kayaknya punggung gue Gak pegel ya Tapi kayak jepret kayaknya ada yang salah aja Seset aja kayaknya nafas dia Gue mikir kayaknya pada pakai BH Pada kuat-kuat sama kayak gue salut Dengan chest strap ini Kalau misalnya lo mau menghargai wanita Lo gue sarani lo pakai chest strap Bener sih Gue ada footage-nya Gue ada footage-nya untuk chest strap ini Silahkan lo lihat Jadi kalau misalnya balik lagi nih Gue bukan bakal menggurui cuma Apa ya Preferensi Balik lagi ke preferensi lo masing-masing Oh iya Gue ada podcast juga Podcast gue Ah kemarin kagak Boleh lo simak Itu random-random bacot sih gue juga Lo mau simak-simak Kalau misalnya kagak lo simak Yaudah beba suka-suka lo Ya kan Nah Kemarin kagak mukinya kayak begini nih Gue gak mau promote Silahkan komen subscribe dan lain-lain Karena gue menurut gue youtube udah cukup drama Udah kebanyakan dramanya Jadi kalau misalnya lo mau subscribe-subscribe Kalau misalnya mau kagak Ya itu urusan lo Kalau misalnya lo subscribe Berarti lo suka sama konten gue Sekipun konten gue kadang-kadang Aneh dan absurd Ya itu Gue cuma berusaha jadi diri gue sendiri Bijak amat lo malem-malem bang Oh deh kayak gitu aja All is good Oat I mean I mean I mean Terima kasih telah menonton!